Di depan sudah ada 300 sumber, nanti kita akan tambah 2 latihan sumber. Tempat sih, acara ini akan saya pandu, saya berhubung happy bagian dari media dan kemas di Ternama Eda Hasyu Indonesia Masa. Baik, kita akan segera di depan sudah ada sama datang, ada rekan-rekan media, atas undangan kami untuk menghadir acara E-Hasyu Indonesia Masa tahun 2028 yang berlangsung hari Senin, tanggal 22 Januari 2018. Di depan sudah ada 3 sumber, nanti kita sama datang kepada Cipo Laura Tiwadalu. Tempat tangan kepada Cipo. Berikutnya ada Afriyai Rahayu, selamat datang Afriyai Rahayu, Tepuk tangan juga Tepuk tangan, begitu juga pasangannya Cipi Padian Silva Armadu. Padian, apapun-apun. Ya, tiga atur yang nanti akan membela Merah Putih bersama BWF Super 500. Tanpa berlama-lama, sudah saya panggil buah narasumber berikutnya, sangat penting, saya akan menentukan. Yang pertama, Bapak Armand Garmanji, selaku ketua panitia pencenggara, Tepuk tangan buat teman-teman. Buat Pak Armandji. Dan satu lagi, salah satu. Gisa dikit mungkin, Cipo sini. Gak, oh dikit, oh karena asetnya bisa. Ya, kita panggil Bapu Ibu Arya Vita Purnama Sari, Head of Communication and Corporate Sustainability HSBC Indonesia. Ya, selamat datang, Cipo, Apri, Padian, Pak Armand, Ibu Arya Vita. Selamat datang, teman-teman media, untuk menghadiri acara Konfrensi Pes, HSBC Indonesia Master 2021. Kita akan segera memulai Konfrensi Pes ini, untuk kita mendengar seperti apa persiapan Tuhan rumah selaku penyenggara. Kami berharap Bapak Armand Garmanji untuk bisa melaporkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Arya Vita Purnama Sari, Head of Communication and Corporate Sustainability HSBC Indonesia. Yang juga kita banggakan semua bersama. Ada Cipro Abra Adwi Bardoyo, ada Apriani Rahayu, dan juga Sipi Hadia Ramananji. Dan juga kepada seluruh para awam media, baik Cetak maupun elektronik. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih. Karena pada hari ini, kita dalam tahapan persiapan akhir menuju perhebatan Daihatsu Indonesia Master Super 500 yang akan mulai diselenggarakan besok-besok pada hari Selasa, tanggal 23 Januari hingga tanggal 28 Januari 2024. Persiapan menuju kejuaraan Daihatsu Indonesia Master sudah rampung semua, dan kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatannya besok hari. Seperti kita ketahui, bahwa Daihatsu Indonesia Master masuk dalam rangkaian HSBC World Tour Super 500, di mana ajang ini merupakan ajang ketiga di tahun 2024, yang beruntun dari mulai Malaysia Open, India Open, dan kita ke nomor yang ketiga di Indonesia Master. Total hadiah 420 ribu dolar Amerika Serikat, atau sekitar 6,3 miliar rupiah. Total sebanyak 278 pemain dari 29 negara yang akan berpartisipasi dalam kegiatan Daihatsu Indonesia Master 2024. Keserta terbanyak dari Chinese Taipei, sejumlah 36 pemain, kemudian dari Indonesia sendiri saat ini 34 pemain, Indonesia juga 34 pemain, Malaysia 26, Jepang 22, Denmark 22, berlanjurkan dengan Thailand, Amerika, dan India. Tentu kita semua berharap bahwa Daihatsu Indonesia Master 2024 ini dapat minimal mempertahankan kejuaraan di Daihatsu Indonesia Master ini yang dapat dimiliki oleh Indonesia terulang di tahun 2023, atau bahkan lebih baik lagi. Tentu turnamen ini juga terasa spesial karena turnamen ini menjadi salah satu ajak kunci juga dalam mengumpulkan poin menuju Thanksgiving Olympics 2024 yang akan berakhir di bulan April tahun ini. Jadi tentu ini kesempatan besar untuk para anjur kita, terutama yang dari Indonesia, untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya demi ikut serta dalam Olimpik Paris 2024. Kami yakin animo masyarakat juga sangat besar melalui pembelian tiket yang hampir terjual habis, hanya di final day yang punya kesempatan, tapi kita lihat beberapa hari terakhir ini jumlah peningkatan pembelian di final sudah banyak dan tinggal limit yang memang tersisa untuk dibeli di ingat box pada setiap-setiap harinya. Kami juga di sini menambah jumlah para UMKM karena kita melihat animo sangat besar dan permintaan masuk dari UMKM-UMKM terhadap kegiatan Indonesia Master semakin bertambah. Jadi saat ini kami menambahkan jumlahnya 10 UMKM lagi untuk berpartisipasi dalam menjual makanan di dalam area Daihatsu Indonesia Master. Kami berterima kasih kepada para sponsor Daihatsu, ASPC, Eonex Sunrise, MNC, Indofood, Indomilk, Kapal Api Group, dan Lain Mineralit. Untuk tanpa dukungan dari para sponsor, event ini tidak akan berjalan dengan atau tidak akan berjalan baik dan mewah seperti saat ini. Kami yakin dukungan sponsor ini menjadi penopang untuk kegiatan ini dapat berlangsung mungkin baik dan lebih profesional dalam tatap kelola. Terakhir, kami berharap Turname Daihatsu Indonesia Master 2024 mencapai sukses secara prestasi dan sukses secara penyelenggaran. Demikian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Rahman Bermajit, Stabu Ketua Amanita Penyelenggara. Berikutnya kita akan mendengar Ibu Arya Vita Purna Masari dari Head of Communication and Corporate Exist and Affiliating HSBC Indonesia. Kenapa HSBC memiliki komitmen dari tahun ke tahun untuk terus memasukkan bulu tanggis di Indonesia juga di koron negara jenis. Serahkan Ibu. Terima kasih Pak Broto. Selamat siang Pak Arman, Ketua Panik Tia Pak Jelenggara, serta atlet-atlet kebanggaan Indonesia, Ciko Abrianya Kayu dan juga Sini Kandia, serta rekan-rekan media yang hadir siang hari ini. Selamat datang dalam wacara press conference Daihatsu Indonesia Masters 2024. Senang sekali PT. Bangka HSBC Indonesia dapat kembali menjadi bagian dari Tuan Rumah Daihatsu Indonesia Masters 2024 di markas besarnya Istorah Senayang, Jakarta. Tahun ini merupakan tahun yang cukup bersejarah bagi HSBC di Indonesia, karena tidak hanya tahun ini kami merayakan ulang tahun yang ke-140 tahun di Indonesia, tapi juga untuk ke-6 kalinya kami kembali mendukung terlaksananya Daihatsu Indonesia Masters 2024 di Jakarta, Indonesia. Dukungan kami ini secara bertahun-tahun kami lakukan sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung komunitas di mana HSBC beroperasi, karena tidak hanya di Indonesia, tapi juga kami mendukung turamen BWF di seluruh dunia, serta juga kami ingin turun mendukung prestasi dan juga kemajuan atlet-atlet badminton dan juga olahraga badminton di Indonesia. Kami harap dapat terus bersama-sama membangun kegembiraan dan keterlibatan bersama dengan para atlet, bersama dengan super fans, dan juga penerangkan media semuanya untuk terus berkontribusi dan mendukung pertumbuhan olahraga badminton di Indonesia, serta mendukung terciptanya atlet-atlet baru yang bisa terus mengharumkan nama Indonesia di Liga Badminton di seluruh dunia. Kami harap Indonesia dari HSBC akan menjadi awal tahun yang menarik di tahun 2024 ini, sebelum nantinya Indonesia Open di pertahanan tahun nanti. Dan kepada para atlet Indonesia, selamat bertanding dan berjuang di Indonesia Masters. Semoga kami bisa melihat penampilan yang terbaik dari teman-teman atlet di Indonesia. Dan buat seluruh super fans badminton di Indonesia dan juga rekan-rekan media, mari kita sama-sama memeriahkan isuah Senayan selama 1 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan buat persiapannya sih udah cukup baik. Ya walaupun kemarin sempat menginap serah dipinggang, cuma sekarang udah ada komis yang fit dan sudah siap dalam menghadapi Indonesia Masters. Siap? Siap tempur ya? Oke, kita tunggu tanggal mainnya Ciko turun ke lapangan pengayun rajin. Baik, kita berikutnya, kita akan mendengar gimana ada persiapan Apriyani Rataju bersama Siti Padia Jiru Parahwadati. Gimana persiapannya? Silahkan. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Ya, persiapannya sudah cukup baik. dan saya rasa di sini saya mulai untuk gimana ya, di uji lagi ya pas kecederaan kemarin karena kan saya dan Padia kakas di India dan Malaysia itu memang ada beberapa hal yang kami harus jalankan terutama saya. Jadi mungkin di Indonesia Master ini saya sudah siap untuk mulai lagi. Baik, terima kasih. Pak Tuan, Pak Dian sudah juga siap bersama dengan Apri untuk tampil habis-habisan? Siap. Siap-siap. Pak Dian maunya memang lebih baik sedikit bicara banyak menyemes. Baik, langsung aja kita nanti buka saya ceritain jawab. Cuma saya mohon teman-teman pertanyaannya hanya seputar kenamen Gahatsu Indonesia Master ya. Jangan kemana-mana kita berharap bahwa inilah Gahatsu Indonesia Master kita akan angkat seleka mungkin sebesar mungkin jadi berharap teman-teman media bertanya kepada atiknya maupun kepada Pak Atman maupun kepada Bu Arya Pital tentang seputar Gahatsu Indonesia Master. Itu aja yang saya sampaikan. Silahkan teman-teman media belakang Pak Fitriano silahkan dibantu mennya belakang. terima kasih Pak Fitriano. Jadi penjualan tiket sendiri kita rilis 5.000 tiket per hari untuk tiket dari day 1 sampai day 5 itu sudah laku tinggal sisa 200 tiket Pak. Tapi memang untuk day 6 final masih ada sekitar 500 tiket yang kita harus dual. Jadi kami biasanya memang sisa 200 tiket itu kita serbaikan untuk hari H. Jadi untuk pengunjung yang mendatang masih bisa ngantri pagi hari yang di final memang masih ada sisa 500. Jadi kami berharap tentu mungkin prestasi hasil bisa baik dan tentu akan efek dari mobil yang tiket ini akan berjalan selawas dengan hasil yang dicampai oleh para hasil kita. Terima kasih Pak. Makasih Bung Fitri Antok ada lagi teman media yang tertanya? Oke Bina Mik minta tolong di belakang tadi sudah disiapin Pak terima kasih. nanti untuk bisa dapat poin di sini terus kemudian selanjutnya dan menjaga maintenance-nya nanti hingga nanti bulan 28 April yang penutupan tersebut. Terima kasih. Yang pastinya akan yang kita dua pertandingan itu Malaysia dan India kita sudah berhitungkan poinnya dan di sini kami harus mencapai final juara untuk mengamankan posisi kami sebenarnya posisi kami itu untuk yang didepan dulu yang oleh dulu gitu jadi kalau kemarin pun saya tidak ada sederah maksudnya ada 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 beberapa harusnya kita lakukan mungkin gimana ya tidak apa ya kami juga tidak mau terburu-buru dengan poin juga sih gitu yang penting kami mau mencapai harga kami saja poin belakangan kalau untuk kami berdua gitu kemarin kemarin sempet aku saja juga dari Malaysia India karena benar-benar fokus untuk kemulihan kita juga gak mau buru-buru karena biar fit 100% lagi biar siap lagi untuk pertanyaan selanjutnya dan untuk ini kita lah targetnya pastinya juara tapi kita step by step yang satu persatu fokus match tempat tangan buat ada lagi teman-teman yang bertanya ada lagi oke siap selamat siang saya ragi pertanyaan buat Pak Arman mungkin bisa ditanggapi kemarin kan dua turnamen kita gak masuk semifinal dan mungkin tanggapannya itu dan apa efeknya terhadap target tim Indonesia selanjutnya kan Indonesia Master dan berikutnya termasuk pengumpulan Poli-Politiade terima kasih oke jadi gini mbak kalau boleh pertanyaannya fokus kelihatan masalah dulu ya jadi masalah ini memang ya tentu yang saya sampaikan tadi kita berharap turnamen ini kita bisa minimal sama dan bahkan lebih baik daripada 2023 tentu itu harapan kita bersama jadi proses ini berjalan saya yakin juga kita berharap BPP PSI berbenah dan melakukan hal terbaik buat para atlet dan juga saya yakin para atlet punya komitmen yang sama untuk kita bisa berjalan lebih baik bersama itu saja terima kasih sudah tidak ada lagi belakang ada tidak ada oke silahkan terima kasih oke saya lanjutkan serinya dari kompas TV mungkin untuk Ciko juga ya kita tahu beruntah kita sedang menurun prestasi dan lain sebagainya kita disini main di rumah sendiri apa mungkin nanti yang akan kamu tampilkan di hadapan publik Indonesia juga itu yang pertama dan yang kedua mungkin ada pressure juga gak sih seperti apa mungkin kembali main di restoran di tengah prestasi kita yang sedang menurun seperti apa menurut kamu dan yang kedua mungkin Kak Apriyani Kak seperti yang kita tahu kemarin sempat ada simpang siur Kakak tidak akan turun di Indonesia Master seperti itu nah kalau misalnya saya boleh tanya Kak level sakit untuk cendera Kakak ini sampai dengan saat ini besok kita sudah main itu sudah berapa persen mungkin persentasinya seperti apa Kakak dan bagaimana saran dari dokter untuk bisa tampil di Indonesia Master ini terima kasih ya pastinya saya ingin sampai yang terbaiknya apalagi ya di depan pendukung Indonesia di depan rumah sendiri saya ingin memberikan yang terbaik dan semoga bisa step by step dan bisa menuju final buat pressure pastinya maksudnya ya coba buat jadi motivasi buat rumah yang lebih baik cukup cukup oke Apri silahkan ya ini memang kemarin memang sempat si bang si re ikut apa enggak dan memang keputusan itu keputusan ini kita ambil itu tuh baru hari Jumat kemarin sambil berdiskusi dengan Pak Dia berdiskusi dengan Pauli juga dan ada hal-hal yang memang membuat saya oh iya main saya tidak bisa buka di sini jadi memang ada beberapa hal yang oh oke aku main gitu dan untuk rasa sakitnya berapa persennya itu 100% sudah disakit mbak 100% sudah disakit dokter memang dokter profikolas memang sangat apa ya maintenance saya banget maksudnya setiap proses saya dia selalu apa yang monitor step by stepnya seperti apa kondisinya sudah bagaimana dan pastinya dari dokter dari BBSI pun juga selalu menyiapkan kayak mungkin selalu maintenance kayak measure kayak apa namanya untuk recovery-nya dan lain-lain itu sudah BBSI dan dokter juga sudah sudah siapkan untuk kami semua terima kasih baik terima kasih ada lagi kalau tidak ada baik kita segera adiri acara konferensi PES RSU Indonesia Master tahun 2024 dan pasti saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menghadiri acara ini terima kasih kepada Pak Armandermaji terima kasih Bulu terima kasih kepada Ciko Apri dan Bahagia selamat bertanding tunjukkan penampilan terbaik dan terbut dalam juara untuk Indonesia terima kasih saya berkata happy kalau ada kurang maaf dan sampai jumpa di arena sesungguhnya Pernama MNKH Indonesia Master 2024 terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati